Allahumma dan yang paling utama bagaimana kita bersyukur Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka segera menggelar rapat panitia anggaran terkait pembayaran insentif guru paut Pembayaran insentif guru paut akan menjadi kebijakan dari tim panitia anggaran Kabupaten Bangka Sehingga dilakukan pembahasan dan dimasukkan ke anggaran selanjutnya Sebelumnya, Dindikpora Bangka harus melakukan komunikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung terkait kesalahan input data Hal itu guna menghindari terjadinya kesalahan yang berulang ke depannya Komisi 1 juga menyayangkan bahwa rekofusing dan bantuan Pemprov hanya terjadi di Kabupaten Bangka Tadi opsi pertama sudah terjawab artinya menjawab karena albeban provinsi Pertanyaan opsi pertama karena kenapa tidak bisa dipakai, dikeluarkan oleh provinsi Opsi kedua kebupaten, pertanyaan kenapa tidak? Karena hak-hak mereka itu adalah karena sesuai dengan sistem pendidikan nasional Tahun 2020, nomor 23 tahun 2020 bahwa pemerintah daerah wajib mengintervensi pendidikan di daerah Termasuk pendidikan formal dan punan formal Katanya tidak ada celah untuk menolak atau karena itu pendidikan provinsi Itu hanya kebijakan saja yang tadi tidak strategi Menurut Dinas Pendapatan Daerah, insetif guru paut dapat dianggarkan tanpa melawan aturan Namun secara administrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berkomunikasi ke OPD selaku pengguna anggaran Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan